selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati ya mesti begitu makanya kalau jenengan ke Mekah ya mudah-mudahan jenengan ke Mekah semuanya nanti maupun umroh ataupun lagi pas jenengan ke Mekah jangan kaget nanti banyak orang yang sholat gerakannya kadang kita bikin tak usuh makanya lebih baiknya dibiasakan dari sekarang ya dipahami Oh ini madab maliki weh selesai sudah ini punya madab yang lain pendapat yang lain mending begitu daripada nanti jenengan di depan kabah lagi sholat di depannya ada yang bergerak banyak ada yang datang jalan matikan kipas balik lagi ke tempatnya yakin jenengan nggak bakal khusus ya seminggu di Mekah pun sholat di depan kabah nggak bakal khusus mesti begitu kenapa karena banyak orang disana semua maghab semua pendapat ulama dipakai di tempat tersebut nah kayak semacam itu makanya nggak usah kaget nah jenengan pernah nggak ngelihat ada orang yang sholat Allah biasanya begini Allah Akbar biasanya begini itu dilepas Allah Akbar jadi dia berdiri biasa tangannya nggak sedekat biasa begini kadang gerak-gerak tangannya kadang nggak itu nggak usah heran ya nggak udah usah kemudian habis salam assalamualaikum salam poniku sholat nggak kenal jangan jangan kenapa karena itu pendapat dari ulama yang ulama yang lain kalau kita ngikut madhab syafi'i sudah cukup satu aja dulu kalau ternyata saya ngikutin madhab syafi'i enggak sanggup maknanya enggak sanggup berat saya mau melakukan gini enggak bisa umpuk gini nggak bisa bisa pakai pendapat yang lain kalau daru-daru kayak tadi kita contohkan ada Al-Quran di tanah pendapat madhab yang empat mengatakan kita kita memegang Al-Quran itu harus punya wudhu tapi ternyata ada satu ulama yang mengatakan nggak perlu pakai wudhu nyentuh Quran itu karena dimaksud ayat Al-Quran yang dimaksud di ayat itu maksud dari ayat itu laya masu illa muta harun muta harun itu bukan manusia tapi malaikat yang menjaga Al-Quran yang ada di lauhul mahfud yang ada di lauhul mahfud yang ada di langit terus nih Bu maksudnya disitu bukan mushaf yang ada di depan kita makanya akhirnya kita kalau darurat pakai pendapat ulama tersebut oh saya darurat sekarang ini saya nyari toilet kok nggak ketemu mau wudhu nggak bisa ada Al-Quran di depan saya jatuh sudah lah langsung ambil ngikut pendapat ulama yang tadi tapi jangan kemudian kita ngambil enteng oke pas lagi mau ngaji sama temen-temennya ala aku melep pendapat ulama liane jangan karena posisinya dengan belum dalam keadaan daru darurat kecuali darurat boleh kita menggunakannya kenapa karena di dalam ajaran agama Islam semakin kita sempit sulit mengerjakan maka Allah berikan solusi agar kita bisa mendapatkan kemudahan setiap ajaran dan kita tuh begitu pasti begitu makanya kadang orang kalau mau bayar zakat saya mau bayar zakat tapi enggak cukup saya cuma punyanya dua kilo enggak cukup ke dua koma tujuh saya cuma punyanya dua kilo gimana saat semampunya kalau dia lagi pengen bener-bener pengen semampunya nggak enggak sanggup misu dan enggak usah zakat selesai nggak jenengan kalau puasa eh nggak usah puasa kalau jenengan sholat enggak sanggup untuk sholat berdiri duduk pernah ada yang sholat duduk pernah ya enggak sanggup duduk saat baring ya baring miring tapi enggak sanggup baring miring karena sakit yang sebelah kirinya berbaring telentang seperti biasa miring kanan kalau yang sebelumnya ya telentang seperti biasa enggak bisa telentang seperti biasa pakai isyarat mata ya karena lumpuh lah hanya sepul matanya saja yang bisa gerak boleh pakai syarat mata mata pun enggak bisa pakai hati solatnya pakai hati mudah ngomotan terakhir hatinya enggak bisa disolatin Oh sangat gampangnya nih udah nggak boleh repot-repot sholat lagi jenengan saya siap nyolatkan maknanya dari sisi ini Islam itu tidak menyulitkan pemeluknya monggo jenengan kalau ada kesulitan segera dikonsultasikan tak saya sulit tak kalau ngelakukan gini kayaknya enggak bisa ada solusi nombong botan nah salah nanti kita bahas Oh ternyata ada kata ulama solusinya begini selesinya begini monggo dikerjakan boton apa seperti ini uh bisa dipahami ya Alhamdulillah sudah ada mau kita lanjutkan pertanyaannya nombong cekap bisa cekap dulu Oh satu lagi kata-kata Hai mandi untuk seseorang yang memandikan jenazah itu waktunya kapan apakah harus setelah memandikan atau kan nunggu nanti setelah selesai kalau nunggu setelah selesai kadang dan masih ikut gotong jenazah juga ke kekuburan jadi kapan usaha boleh setelah memandikan ya boleh juga setelah selesai pengukuran lah terus berarti wudu sama mandi botan ambil salah satu yang besar nombong ibu mandi cukup diwakilkan dengan mandi ataupun jenengan dan mengerjakan monggo kenapa karena hukumnya cuma sunnah jadi gak usah kepikiran itu aku botong jenazah ini gak kutu tuso aku botan ya bukan masalah itunya hanya anjuran saja disunakan begitu bisa dipanggil ya mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini terasa cukup besok pertemuan yang akan datang Insya Allah materi kita lebih sedikit saya fokus di pertanyaan jadi yang punya pertanyaan diganti dari sekarang oke aku boleh pertanyaan sing wangil oke kiranya Ustadz bangsa jawab Oke cocok ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan kita tutup dan sama-sama membaca doa al-asar ya surat al-asar dengan doa aparatur majlis bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lebih khusrin illa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pasti sub indo by broth3rmax jaka